Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di channel YouTube Miva Putri di video kali ini aku mau buat cemilan dari sosis yang pastinya enak banget tapi sebelum tonton videonya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari aku nah ingin tahu setiap acara membuatnya tonton video ini sampai akhir untuk resepnya sudah kutulis lengkap di kolom deskripsi langkah pertama ini sosisnya mau aku kupas terlebih dahulu ya teman-teman karena ini bukan gelatin jadi wajib dikupas aku menggunakan sosis kecil sebanyak 10 buah jika sudah ini sosisnya mau aku potong masing-masing menjadi tiga bagian ya teman-teman nah seperti ini kemudian mau aku bela-bela tapi jangan sampai putus selanjutnya aku siapkan tepung terigu kemudian tambahkan satu sendok makan munjung tepung maizena lalu satu bungkus kaldu ayam bubuk kemudian setengah sendok teh baking soda satu sendok teh bawang putih bubuk kemudian semua bahan ini kita aduk hingga tercampur rata jika semuanya sudah tercampur rata kemudian mau aku bagi dua terlebih dahulu nanti yang satunya akan jadi bahan baluran ya ini aku campurkan dengan air untuk takarannya tidak ada ya teman-teman pokoknya jangan terlalu kental ataupun terlalu encer nah kira-kira sampai seperti ini ya teman-teman step selanjutnya kemudian sosis yang tadi telah kita potong kita masukkan ke dalam tepung kering kemudian kita celupkan ke dalam adonan basah jika sudah terlumuri semua kemudian masukkan kembali ke dalam tepung kering sambil kita cubit-cubit ya teman-teman supaya efek ratingnya muncul nah seperti ini kemudian ulangi step ini hingga seluruhnya selesai terbaluri Oh iya jangan lupa ini harus langsung digoreng ya sebelumnya ini aku sudah panaskan minyak goreng setelah minyak panas langsung bisa kita goreng sosisnya aku goreng menggunakan api sedang ya teman-teman jangan lupa dibalik supaya matangnya merata Nah jika sudah kuning kecoklatan seperti ini sudah bisa kita angkat dan tiriskan lalu ulangi step ini hingga seluruhnya selesai digoreng Tara ini dia kentaki sosis crispy kita sudah jadi tuh tampilannya cantik banget kan ini enak banget dimakan pakai saus tomat ataupun saus sambal buat tidak jualan dijual dengan harga seribu atau dua ribuan pasti laris manis deh nah gampang kan cara buatnya silahkan dicoba di rumah ya semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka sekian dulu ya video dari aku terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe nya ya dadah bye bye Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di channel YouTube Miva Putri di video kali ini aku mau buat cemilan yang pastinya enak dan juga cara buatnya simpel banget tapi sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari aku Nah ingin tahu setiap cara membuatnya tonton video ini sampai akhir untuk resepnya sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi langkah pertama ini aku sediakan 500 ml air kemudian aku tambahkan tiga sendok makan gula pasir kemudian kita masak di atas kompor ya setelah itu aku siapkan wadah lain dan juga saringan kemudian aku masukkan tepung terigu ini sambil diayak ya supaya tidak ada yang menggerindil terus aku tambahkan 2 sendok makan susu bubuk jika sudah kita kembali ke air dan gula pasir yang tadi telah kita masak nah seperti ini ya teman-teman kemudian aku masukkan 1 sendok makan margarin jika margarina sudah meleleh bisa kita masukkan tepung terigu dan susu yang tadi telah kita ayak ini dalam keadaan apinya masih menyala ya teman-teman kemudian kita aduk hingga tercampur rata nah jika sudah seperti ini bisa kita matikan api kompornya sambil menunggu adonannya dingin mau aku potong-potong coklat batang atau di sisi teman-teman bisa juga menggantinya dengan meseseres sesuai selera teman-teman saja ya bisa juga dengan keju nah setelah adonannya dingin mau aku pindahkan ke dalam wadah ini sambil aku ulemi kembali ya teman-teman cuman untuk memastikan saja semua bahannya sudah tercampur rata step berikutnya kita ambil sedikit adonan kemudian kita pipihkan lalu kita isi dengan coklat terus kita tutup dengan membentuk bulatan nah seperti ini ya teman-teman kemudian ulangi step ini hingga seluruhnya selesai dibentuk ini cocok banget buat ide jualan dijual dengan harga seribu atau dua ribuan ini pasti laris banget disesuaikan dengan ukurannya saja ya bisa juga dijual dalam keadaan frozen food asalkan penyimpanannya benar bisa bertahan sampai dua minggu kalaupun tidak dijual untuk cembilan anak di rumah ataupun bekal ke sekolah pasti anak-anak suka deh oh iya sebelumnya aku sudah panaskan minyak goreng ya setelah minyak panas bisa kita goreng adonannya kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil ya jangan lupa dibalik supaya matangnya merata nah jika sudah seperti ini sudah bisa kita angkat dan tiriskan kemudian ulangi step ini hingga seluruhnya selesai digoreng Taraaa ini dia bola-bola isi coklat kita sudah jadi tuh tampilannya cantik banget kan teman-teman menggugas selera nah gampang kan cara buatnya silahkan dicoba di rumah ya semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya juga ya terima kasih hai semuanya assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube nifaputri di video kali ini aku mau buat cemilan dari tahu yang pastinya enak banget dan cocok untuk dijadikan ide jualan awal tahun 2022 tapi sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari aku nah ingin tahu setiap cara membuatnya sonton video ini sampai akhir untuk resepnya sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi langkah pertama ini aku sediakan satu buah tahu putih besar kemudian aku mau haluskan terlebih dahulu jika tahunya sudah hancur semua bisa kita sisikan kemudian untuk bahan lainnya disini aku gunakan dua batang daun bawang ini mau aku iris kecil-kecil ya teman-teman terus jika sudah kita masukkan ke dalam tahu yang tadi kemudian aku juga menambahkan tiga buah cabai merah keriting ini sama ya mau aku iris halus juga kalau teman-teman suka pedas boleh ditambahkan cabai rawit terus cabainya kita masukkan juga ke dalam tahu yang tadi untuk bumbunya aku hanya menggunakan tiga siung bawang putih ini mau aku geprek terlebih dahulu kemudian aku cincang halus jika sudah halus bawang putihnya kita masukkan juga ke dalam tahu yang tadi untuk bahan keringnya disini aku menggunakan garam, kaldu ayam bubuk, lada bubuk, serta baking powder serta 1 sendok makan tepung terigu dan juga 1 sendok makan tepung maizena juga 3 sendok makan tepung beras kemudian ini semua bahan kita aduk hingga tercampur rata tidak lupa aku tambahkan 1 butir telur kemudian 1 bungkus santan instant ini yang kecil ya teman-teman kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata nah sampai seperti ini ya teman-teman ini sudah siap kita goreng nah untuk memudahkan mencetaknya aku menggunakan 2 buah sendok karena ini teksturnya basah kalau menggunakan tangan akan lengket oh iya sebelumnya aku sudah panaskan minyak goreng ya nah setelah minyak panas ini mau aku goreng adonannya goreng dengan menggunakan api sedang saja jangan lupa dibalik supaya matanya merata nah jika sudah seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu kemudian ulangi step ini hingga seluruh adonan tahunya selesai digoreng taraaa ini dia bola-bola tahu kita sudah jadi tuh cantik banget kan tampilannya ini cocok banget buat ide jualan dijual dengan harga seribuan pasti laris banget deh nah gampang kan cara buatnya silahkan dicoba di rumah ya semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka sekian dulu ya video dari aku terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe-nya ya dadah bye bye hai semuanya assalamualaikum ketemu lagi di channel youtube Miva Putri di video kali ini aku mau buat cembilan dari tempe yang pastinya enak banget tapi sebelum tonton videonya jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari aku nah ingin tahu seperti apa cara membuatnya tonton video ini sampai akhir untuk resepnya sudah kutulis lengkap di kolom deskripsi langkah pertama ini tempenya mau aku iris-iris tipis seperti ini ya teman-teman ini aku menggunakan hanya setengah papan saja jika sudah bisa kita pindahkan ke dalam wadah lain lalu ini mau aku haluskan dengan ulekan ya teman-teman kalau mau teman-teman bisa juga menghaluskannya menggunakan blender nah kira-kira sampai seperti ini kemudian ini mau aku tambahkan satu batang wortel ya ini sambil aku parut terus aku tambahkan garam, lada bubuk, kaldu ayam bubuk, serta bawang putih bubuk ini kemudian aku aduk hingga tercampur rata bahan lain aku juga menggunakan tiga batang daun bawang ini mau aku iris kecil-kecil ya teman-teman jika sudah bisa kita campurkan ke dalam tempe yang tadi kemudian aku tambahkan satu butir telur ini kebetulan satu butir telur isinya dua butir kuning ya teman-teman kemudian kita aduk hingga tercampur rata lalu aku tambahkan 10 sendok makan tepung tapioca jika sudah bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata untuk memastikan saja semua bahan tercampur rata aku melanjutkan mengaduknya menggunakan tangan ya teman-teman dan pastikan tangan kita sudah bersih nah jika sudah adonan tempenya bisa kita bulat-bulatkan ini aku ambil sekitar satu sendok makan kemudian aku bentuk bulat seperti ini ya teman-teman ulangi step ini hingga seluruh adonan tempenya selesai dibulatkan oh iya sebelumnya aku sudah memanaskan air ya teman-teman setelah airnya mendidih ini bisa kita rebus bola-bola tempenya kita rebus hingga semuanya mengambang ya nah seperti ini sudah bisa kita angkat dan tiriskan ini aku rebus kurang lebih sekitar 15 menit langkah berikutnya aku pecahkan satu butir telur kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk ini aku kocok lepas ya telurnya setelah itu aku tambahkan 3 sendok makan air kemudian kita aduk kembali berikutnya ini mau aku tirami ke atas bola-bola tempe yang tadi ya teman-teman lalu kita aduk-aduk hingga semuanya terbaluri oh iya sebelumnya aku sudah panaskan minyak goreng jika minyak sudah panas bisa kita goreng bola-bola tempenya jangan lupa diaduk-aduk ya supaya matangnya merata dan jika sudah kuning kecoklatan seperti ini sudah bisa kita angkat dan tiriskan taraaa ini dia bola-bola tempe kita sudah jadi tuh tampilannya cantik banget kan teman-teman ini tuh enak banget dicocok pakai saus sambal dan juga mayonaise nah gampang kan cara buatnya silahkan dicoba di rumah ya semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya juga ya terima kasih selamat menikmati